Intro Hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan khutbah bercudul Aku akan memberikan kepadamu Di dalam 1 Thessalonica ada tertulis Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal Dalam segala hal Berarti entah kita sedang mengalami hal yang baik Atau yang tidak baik Hal yang sulit Atau yang mudah Walau dalam keadaan apapun Kita harus bersyukur Tetapi Sebenarnya ini semua Ada alasan yang jelas Mengapa kita harus melakukan ini Kepada Tuhan Saudara-saudari Tuhan Sangat mencintai kita semua Dan Jika sama sekali Kita tidak menerima Iman dari Tuhan Bisakah kita Memiliki hati seperti itu Bahkan hal-hal yang kita anggap seperti talenta kita Dan kemampuan kita pun Sebenarnya Tuhan yang memberikan Kepada kita Jadi Kita tidak boleh hanya menerima Tanpa mengucap syukur bukan Ada banyak ilmuwan Sarjana Politikus Dan pelaku bisnis Yang berpengaruh di dunia ini Siapakah yang memberi kekuatan Kekayaan Kebijaksanaan Dan juga pengetahuan Kepada mereka Siapakah Yang melakukan Segala hal ini Semuanya itu Dilakukan oleh Tuhan Jadi Ketika saya Mulai menjalankan Suatu proyek Saya selalu Teringat Suatu cerita pendek Beberapa ilmuwan Berkumpul Dan saling membanggakan Kemampuan mereka Pengetahuan kita Sudah mencapai Tuhan Sehingga kita bisa Menciptakan suatu makhluk Yang seperti manusia Mereka sangat bangga Akan kemampuan mereka Suatu hari Seorang ilmuwan Yang sangat berani Menantang kuasa Tuhan Katanya Tuhan Aku juga bisa melakukan Apa yang Engkau lakukan Aku bisa menciptakan manusia juga Tuhan Berkata Kepadanya Baiklah Mari kita bertanding Tapi Ada satu syarat Kamu hanya boleh Memakai milikmu Jangan Menggunakan milikku Ilmuwan itu Setuju dengan Tuhan Dan Bertanding dengan Tuhan Tetapi Apakah ilmuwan itu Bisa menciptakan manusia Atau tidak Tidak mungkin Dia Hanya bisa Memproduksinya Beberapa waktu berlalu Tuhan berkata Kepadanya Itu tanah saya Kamu Tidak bisa Menggunakan tanah saya Cerita ini Memang cerita komedi Yang lucu Tetapi cerita ini Memberi sebuah pesan Kepada kita Apakah kita manusia Bisa melakukan sesuatu Tanpa menggunakan Apa yang diberikan Tuhan Kepada kita Tidak ada apapun Yang bisa kita lakukan Segala pekerjaan kita Kita dapat terlaksana Melalui apa yang diberikan Tuhan Jadi Kita tidak usah bangga Akan pengetahuan kita Keberanian kita Ataupun Hikmat kita Segala sesuatu Berasal dari Tuhan Segala sesuatu Yang kita miliki Diberikan Tuhan Kita Hanya menggunakan Milik Tuhan Jadi orang yang bijaksana Jangan bangga Jangan bangga Akan kebijaksanaannya Orang yang arif Jangan bangga Akan kearifannya Orang yang berani Jangan bangga Akan keberaniannya Namun Kita harus bangga Akan siapa Kita harus bangga Akan Tuhan Jika tidak ada Tuhan Melalui siapa Kita bisa menerima Segala hal ini Walaupun teknologi Ilmu pengetahuan tinggi Manakah yang bisa kita lakukan Jika Tuhan berkata kepada kita Cobalah kamu melakukan sesuatu Hanya dengan milikmu Tanpa menggunakan milikku Tidak ada apapun Yang bisa kita lakukan Otak kita mampu berpikir Dan bergerak Ketika kita makan Berbagai macam biji-bijian Seperti beras Dan terigu Kalau Tuhan berkata kepada kita Lakukanlah sesuatu Hanya dengan menggunakan milikmu Kita tidak bisa bertahan hidup Selama seminggu Bahkan selama tiga hari Tubuh kita ini juga Diberikan oleh Tuhan bukan? Itulah sebabnya Kita harus bersuka cita senantiasa Dan mengucap syukur dalam segala hal Jika tidak ada Tuhan Apa yang bisa kita lakukan? Dengan pikiran ini Marilah kita rendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Kita semua Harus seperti itu Mari kita baca 1 Korintus 4 Ayat 7 Sebab Siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Dan Apakah yang engkau punyai Yang tidak engkau terima? Apakah yang engkau punyai Yang tidak engkau terima dari Tuhan? Pakaian yang sedang kita pakai ini juga Dibuat dengan bahan baku Yang diciptakan oleh Tuhan Itu diubah Menjadi bentuk pakaian Yang telah kita pakai sekarang ini Dan apakah yang engkau punyai Yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya Mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya Oleh karena itu Orang yang menyadari hal ini Harus bersuka cita senantiasa Dan rendah hati Kita tidak boleh memuji diri seperti Aku lebih pandai melakukan ini Daripada orang lain Tetapi Lebih baiklah kita Harus memanjatkan rasa syukur Dan kemuliaan kepada Tuhan Sambil berkata Tuhanlah yang memberi semua ini Kepada aku bukan? Ayat tujuh sekali lagi Sebab siapakah yang menganggap Engkau begitu penting Dan apakah yang engkau punya Yang tidak engkau terima Dan jika engkau memang menerimanya Mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya Kamu telah kenyang Kamu telah menjadi kaya Tanpa kami kamu telah menjadi raja Ah, alangkah baiknya Kalau benar demikian Bahwa kamu telah menjadi raja Sehingga kami pun turut menjadi raja Dengan kamu Firman ini berarti Bahwa tidak ada apapun Yang kita punyai Yang tidak diberikan oleh Tuhan Itulah sebabnya Terdapat banyak firman Di dalam Alkitab Aku akan memberikan kepadamu Atau Aku memberikan kepadamu Ada banyak hal yang mengherankan Umat manusia Di antara segala hal Yang diberikan oleh Tuhan Mari kita cari tahu Beberapa hal itu Melalui Alkitab hari ini Mari kita baca kejadian pasal 1 Ayat 29 Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah Yang akan menjadi Makananmu Bagaimanakah Jika di sini tidak berfirman Aku memberikan kepadamu Sekalipun jika manusia Lahir hidup di bumi ini Apakah manusia itu Bisa bertahan selama seminggu Ataupun sepuluh hari Karena Tuhan memberikan Tumbuh-tumbuhan yang berbiji Kepada manusia Sebagai makanan Manusia Bisa meninggikan suaranya Dan hidup di atas bumi ini Apa yang Tuhan katakan di sini Aku memberikan kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Dan pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi Makananmu Kamu akan mendapat Kekuatan dari itu Kamu akan mendapatkan Energi kehidupan Yang diberikan Sebagai kekuatan pendorong Supaya kamu bisa hidup Di atas bumi ini Kalau Tuhan Tidak memberikan Kepada kita makanan Apakah kita Dan makhluk hidup Di atas bumi ini Bisa ada atau tidak Sama sekali tidak bisa ada Terkadang Kita berbuat kebodohan Dengan menganggap Hal-hal yang diberikan Tuhan Rendah dan hina Dan juga tidak bernilai Kalau kita tidak menerima Hal-hal yang sedemikian Dari Tuhan Kita dapat memahami Pada dasarnya Hidup kita tertutup Dengan menyadari ini Kita harus menghargai Segala hal Yang kita terima Dari Tuhan Di dalam kejadian Pasal 1 Tuhan berfirman Aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Dan segala Pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi Makananmu Seperti firman ini Tuhan memberikan Kepada kita Segala hal ini Kalau kita disuruh Untuk hidup Tanpa makanan Yang diberikan Tuhan Selama sebulan Tidak ada yang bisa hidup Selama sebulan itu Begitulah Kasih karunia Tuhan Kalau kasih karunia Tuhan Tidak berlanjut Diberikan kepada kita Apa yang akan terjadi? Kita tidak menjadi apapun Ada sebuah pohon anggur Ketika rantingnya Pada pohon Ranting itu Bisa berperan Sebagai ranting Tetapi Kalau ranting itu Dipohon Dari pohon Bagaimana ranting itu Bisa berperan Dan berfungsi Sebagai ranting Demikian juga lah kita Kita semua harus berada Di dalam Tuhan Kalau begitu Bagaimana orang berubah Jika menerima Sesuatu Dari Tuhan Mari kita melihat Ajaran Tuhan Melalui Satu Raja-Raja Pasal 3 Ayat 7 Kita baca Maka sekarang Siapakah yang sanggup Menghakimi umatmu Yang sangat besar ini Lalu adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta hal yang sedemikian Jadi berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena Engkau telah meminta Hal yang demikian Dan tidak meminta Umur panjang Salomo Tidak meminta Kepada Tuhan Supaya ia bisa hidup Sampai 200 tahun Atau 300 tahun Umurnya Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian Untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai Dengan permintaanmu itu Sesungguhnya Aku melakukan apa Aku memberikan kepadamu Hati yang penuh hikmat Dan pengertian Sebelumnya Salomo bukanlah Orang yang bijaksana Atau berkuasa Untuk membedakan Yang benar Dari yang jahat Tetapi setelah Ia menerima hikmat Dan kepandian Dari Tuhan Ia berubah menjadi Orang yang sangat hebat Hikmat Dan namanya Termasur kekerjaan Kekerajaan lain Bahkan Ratu negeri Seba Datang hendak Mendengarkan hikmat Dari Salomo Dengan membawa Sangat banyak emas Dan batu permata Yang sangat mahal-mahal Kisah ini Terdapat di dalam Alkitab Bukan Aku memberimu Kebijaksanaan Aku memberimu Hikmat Orang itu Menjadi Orang bijaksana Aku memberikan Kepadamu iman Menjadi Yang beriman Aku Memberikanmu Hasrat Akan penginjilan Orang itu Berubah menjadi Penginjil Yang rajin Kita sedang melihat Orang yang menerima Apa yang diberikan oleh Tuhan Dan menggunakannya Untuk menyatakan Kemulian Tuhan Dan Kekuasaan Tuhan Di hadapan Banyak orang Di dalam Satu Raja-Raja Pasal 3 Ayat 12 Sekali lagi Maka sesungguhnya Aku melakukan Sesuai dengan Permintaanmu itu Sesungguhnya Aku memberikan Kepadamu Hati yang penuh Hikmat dan pengertian Sehingga sebelum Engkau tidak ada Sorangpun Seperti Engkau Dan sesudah Engkau takkan Bangkit sorangpun Seperti Engkau Lalu Apa lagi Yang Tuhan Berikan Kepadanya Ayat 13 Dan juga Apa yang tidak Kau minta Aku berikan Kepadamu Baik kekayaan Maupun kemuliaan Sehingga Sepanjang umurmu Takkan ada Sorangpun Seperti Engkau Dan jika Engkau hidup Menurut jalan yang Kutunjukkan Dan tetap mengikuti Segala ketetapan Dan perintahku Sama seperti Ayahmu Daud Maka Aku akan Memperpanjang umurmu Di sini tertulis Aku akan Memperpanjang umurmu Seperti Firman ini Ketika Tuhan Berkata Aku memberikannya Kepadamu Apa yang Akan terjadi Kepada Seseorang Yang Menerimanya Dia mempunyai Kemampuan Yang hebat Dan berpengaruh Yang mampu Memberikan Dampak besar Pada banyak orang Jadi Sangat penting Dan berharga Kita menerima Sesuatu Dari Tuhan Sangat berharga Telah menerima Kehidupan Di bumi Fakta itu Menunjukkan Bahwa Bapak dan Ibu Mengizinkan kita Tinggal dalam iman ini Tidakkah menurut Anda Itu sangat penting Kita tidak Usah iri Pada Salomo Daud Petrus Yohanes Ataupun Rasul Paulus Kita hidup Pada zaman Yang paling Membuat iri Semua Nenek Moyang Iman Kita Tolong Ingat Kita berjalan Di jalan Keimanan Di dalam Kedan yang Paling Diimpikan Oleh mereka Kita Sudah Menerima Berkat Dari Tuhan Sehingga Kita Menerima Bapak Surgawi Dan Ibu Surgawi Bukan Kita Bisa Mendengarkan Firman Ibu Kalau Kita Memerlukannya Bukan Kita Tidak Boleh Melupakan Hal-hal Rohani Karena Diskeliling Hal-hal Jasmani Marilah Kita Memperhatikan Dunia Rohani Dengan Lebih Dekat Siapakah Yang Paling Diberkati Di atas Bumi Ini Menurut 66 Kitab Suci Siapakah Yang Paling Banyak Menerima Karunia Tuhan Menurut Alkitab Mereka Adalah Kita Yang Hidup Pada Zaman Ini Menurut Alkitab Tanpa Kita Iman Mereka Tidak Bisa Disempurnakan Jadi Bagaimana Akhir Rasul Paulus Petrus Yohanes Musa Abraham Dan Dan Nuh Jika Kita Tidak Ada Pada Zaman Ini Mereka Akan Berakhir Pada Zaman Yang Tidak Bisa Membuat Kesempurnaan Bukan Kalau Kita Menggunakan Kemampuan Kita Yang Kecil Pun Untuk Menyatakan Kemulian Tuhan Kemulian Kemulian Itu Akan Menjadi Lebih Besar Tolong Ingat Hal Ini Bukan Hanya Seperti Hal Ini Saja Diberikan Tuhan Kepada Kita Tolong Buka Yohanes Pasal 10 Yohanes Pasal 10 Ayat 24 Kita Baca Maka Orang-orang Yahudi Mengelilingi Dia Dan Berkata Kepadanya Berapa Lama Lagi Engkau Membiarkan Kami Hidup Dalam Kebimbangan Jikalau Engkau Mesias Katakanlah Terus Terang Kepada Kami Yesus Menjawab Mereka Aku Telah Mengatakannya Kepada Kamu Tetapi Kamu Tidak Percaya Pekerjaan Pekerjaan Yang Kulakukan Dalam Nama Bapakku Itulah Yang Memberikan Kesaksian Tentang Aku Tetapi Kamu Tidak Percaya Karena Kamu Tidak Termasuk Domba 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 Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Mereka Dari Tanganku Bagaimanakah Berkat Bagi Orang Yang Menerima Hidup Yang Kekal Tidak Terbatas Dan Juga Mereka Yang Tinggal Di Sion Percaya Pada Kebenaran Perjanjian Baru Dan Orang Yang Percaya Kepada Ruh Dan Pengantin Perempuan Pasti Akan Menerima Warisan Surga Yang Kekal Apakah Kalian Mengimpikan Hikmat Salomo Mengimpikan Hasrat Paulus Dan Iman Petrus Memang Hal itu Juga Bagus Dan Hebat Tetapi Sebenarnya Mereka Mengimpikan Kita Yang Hidup Pada Zaman Ini Kita Harus Mengetahui Hal Itu Dan Mengucap Syukur Kepada Tuhan Di Yohannes Pasal 10 Tuhan Berfirman Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Binasa Sampai Selama Lamanya Kita Menerima Berkat Ini Adakah Yang Lebih Hebat Daripada Ini Saya Yakin Tidak Ada Berkat Yang Lebih Besar Daripada Berkat Ini Di Dalam Alam Semesta Mari Kita Baca Yohannes Pasal 10 Ayat 3 4 Kata Yesus Kepada Mereka Tidakkah Ada Tertulis Dalam Kitab Torat Kamu Aku Telah Berfirman Kamu Adalah Allah Jikalau Mereka Kepada Siapa Firman Itu Disampaikan Disebut Apa Disebut Allah Sedang Kitab Suci Tidak Dapat Dibatalkan Masih Kamu Berkata Kepada Dia Yang Dikuduskan Oleh Bapak Dan Yang Telah Ditusnya Kedalam Dunia Engkau Menghujat Allah Karena Aku Telah Berkata Aku Anak Allah Jikalau Aku Tidak Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Bapak Janganlah Percaya Kepadaku Tetapi Jikalau Aku Melakukannya Dan Kamu Tidak Mau Percaya Kepadaku Percayalah Akan Pekerjaan Pekerjaan Itu Di dalam Yohanes Pasal 13 Ayat 34 Juga Dikatakan Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Memberikan Perintah Baru Kepada Dan Di Yohanes Pasal 10 Aku Memberikan Kepada Mereka Hidup Yang Kekal Dan Di Yohanes Pasal 13 Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Ada Berbagai Jenis-jenis Berkat Pemberian Dari Tuhan Berkat Hikmat Berkat Pengetahuan Berkat Iman Berkat Hidup Ada Juga Berkat Kekuasaan Dan Kemuliaan Apapun Yang Berasal Dari Tuhan Tidak Bisa Dibuang Disini Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Perintah Baru Yaitu Perjanjian Baru Siapakah Yang Memberikannya Tuhan Yang Memberikannya Kalau Hikmat Salomo Tidak Diberikan Dari Tuhan Mungkin Salomo Mengakhiri Hidupnya Sebagai Seorang Biasa Seperti Raja-Raja Lain Yang Ada Dalam Sejarah Tetapi Tuhan Memberikan Sesuatu Yang Khusus Yang Tidak Diberikannya Kepada Orang Lain Banyak Orang Berbondong Bondong Seperti Awan Datang Dari Kerajaan Kerajaan Lain Untuk Mendengarkan Hikmat Salomo Yang Luar Biasa Kemampuan Salomo Bukanlah Dari Dirinya Tetapi Tuhan Mengasih Dia Lalu Memberikannya Hari-hari Ini Tuhan Mengasih Kita Dengan Memberikan Apa Supaya Kita Tidak Akan Binasa Selama Lamanya Dia Memberikan Kepada Kita Hidup Yang Kekal Dia Mengatakan Bahwa Ketika Dia Memberi Hidup Yang Kekal Dia Memberi Kita Perintah Baru Perintah Baru Disebut Perjanjian Baru Dan Hukum Baru Para Nabi Dan Alkitab Sudah Bernubuat Tentang Perintah Baru Ini Mari Kita Baca Yeremia Pasal 31 Ayat 31 Dan Belajar Tentang Nubuat Nya Pasal 31 Ayat 31 Kita Baca Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Apa Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Yesus Telah Berkata Aku Memberikan Perintah Baru Kepada Kamu Perintah Baru Adalah Perjanjian Baru Perjanjian Baru Ini Sudah Dindubatkan Melalui Seorang Nabi 700 Tahun Yang Lalu Sebelum Yesus Datang Ke Bumi Ini Kemudian Ketika Ia Datang Ia Memberikannya Kepada Kita Bukan Kepada Semua Orang Yang Menerima Perjanjian Baru Diberikanlah Hidup Yang Kekal Bukan Terus Kita Baca Ayat 32 Bukan Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Dengan Nenek Moyang Mereka Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Perjanjian Ku Itu Telah Mereka Ingkari Meskipun Aku Menjadi Tuhan Yang Berkuasa Atas Mereka Demikianlah Firman Tuhan Tetapi Beginilah Perjanjian Yang Kuadakan Dengan Kaum Israel Sesudah Waktu Itu Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Menaruh Taurat Ku Dalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Alam Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Ku Dan Tidak Usah Lagi Orang Mengajar Sesamanya Atau Mengajar Saudaranya Dengan Mengatakan Kenalah Tuhan Sebab Mereka Semua Besar Kecil Akan Mengenal Aku Demikianlah Firman Yang Tuhan Lakukan Melalui Perjanjian Baru Atas Banyaknya Kesalahan Dan Dosa Kita Mengampuni Kesalahan Kita Dan Tidak Mengingatnya Betapa Besar Kasih Karunianya Dan Berkatnya Orang-orang Yang Tidak Menerima Perintah Baru Ini Sama Sekali Tidak Bisa Diampuni Kesalahannya Yang Telah Mereka Perbuat Disurka Saya Dan Anda Semua Sudah Menerima Banyak Karunia Dari Tuhan Adakah Alasan Kenapa Kita Tidak Bisa Melakukan Firman Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Merelah Kita Bersyukur Dalam Segala Hal Oh Tuhan Terima Kasih Engkau Memberikan Kepadaku Hal Ini Dan Hal Itu Juga Lihatlah Pada Anggota Anggota Di Sekitar Kita Tuhan Tidak Pernah Memberikan Seseorang Yang Tidak Diperlukan Di Sekitar Kita Tetapi Ketika Kita Kurang Menyadari Kita Berpikir Orang Ini Diperlukan Tetapi Orang Itu Tidak Diperlukan Sekalipun Dia Tidak Ada Tidak Apa- Apa Tetapi Jika Seseorang Bijaksana Berkemampuan Berkat Apapun Yang Diberikan Tuhan Bersyukur Atas Segalanya Bukankah Kita Semua Seharusnya Seperti Itu Selama Kita Hidup Pada Jaman Ini Kita Harus Mengingat Bahwa Segala Firman Tuhan Tidak Akan Jatuh Ketanah Dengan Siesia Jadi Mari Kita Bersyukur Kepada Tuhan Hari Ini Dan Esok Juga Terkadang Kita Menghadapi Bermacam Masalah Dan Kesusahan Ada Orang Yang Salah Mengerti Tuhan Dan Berpikir Kalau Tuhan Ada Kenapa Dia Tidak Menyelesaikan Masalah Ini Tetapi Ketika Kita Mengamati Segala Keadaan Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Kita Bisa Mengerti Kehendak Tuhan Terkandung Dalam Keadaan Itu Untuk Menjadikan Kita Imamat Yang Rajani Di Surga Kita Harus Memahami Bahwa Ada Pemeliharaan Tuhan Yang Besar Sebelum Sebelum Mobil Atau Kendaraan Lain Ditemukan Kaki Manusia Kuat Sekali Sehat Hampir Tidak Ada Orang Yang Kakinya Lemah Ataupun Yang Tidak Sehat Karena Bagaimana Jika Mereka Pindah Dari Kota Ke Kota Harus Berjalan Tetapi Setelah Mobil Ditemukan Kehidupan Manusia Menjadi Nyaman Dan Enak Tetapi Apa Yang Terjadi Pada Tunggu Manusia Mereka Jarang Berjalan Dan Berolahraga Dengan Memikirkan Hal Ini Kita Bisa Menyadari Bahwa Tuhan Pasti Memberikan Kepada Kita Apa Yang Memajukan Kita Dan Apa Yang Bermanfaat Bagi Kita Dalam Keadaan Yang Sulit Juga Saya Mengatakan Hal Itu Supaya Anda Semua Tidak Melupakan Fakta Itu Jangan Membandingkan Diri Dengan Orang Lain Sambil Berpikir Mereka Punya Mobil Aku Tidak Orang Orang Yang Punya Mobil Yang Mencari Kenyamanan Pasti Kehilangan Sesuatu Namun Di Sisi Lain Bukankah Rasa Tidak Nyaman Itu Membuat Kita Memiliki Stamina Yang Lebih Kuat Dan Kesehatan Yang Lebih Baik Jadi Kita Harus Berterima Kasih Kepada Tuhan Atas Segala Hal Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Dan Atas Kadaan Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Di Antara Janji Tuhan Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Kita Tuhan Pernah Memberikan Satu Hal Kepada Yusua Mari Kita Lihat Apakah Itu Mari Kita Baca Yusua Sesudah Musa Hamba Tuhan Itu Mati Berfirmanlah Tuhan Kepada Yusua Bin Nun Abdi Musa Itu Demikian Hamba Kumusa Telah Mati Sebab Itu Bersiaplah Sekarang Seberangilah Sungai Yordan Ini Engkau Dan Seluruh Bangsa Ini Menuju Negeri Yang Akan Kepada Mereka Kepada Orang Israel Itu Setiap Tempat Yang Akan Diinjak Oleh Telapak Kakimu Akan Menjadi Apa Akan Kuberikan Kepada Kamu Seperti Yang Telah Kujanjikan Kepada Musa Tuhan Berfirman Setiap Tempat Yang Akan Kau Injak Menjadi Milikmu Alangkah Menakjubkannya Berkat Tuhan Ini Kepada Salomo Aku Memberikan Hikmat Salomo Menjadi Raja Terbijaksana Dalam Sejarah Manusia Jika Tuhan Memberikan Sesuatu Kepada Seseorang Orang Itu Menjadi Yang Terbaik Di Dunia Di Sini Apa Yang Tuhan Katakan Terhadap Setiap Tempat Yang Diinjak Yosua Akan Kuberikan Kepadamu Penginjilan Kita Juga Sama Jika Telapak Kaki Kita Menginjak Samaria Dan Sampai Kujung Bumi Apa Yang Akan Terjadi Penginjilan Kita Akan Selesai Kita Tidak Usah Ragu-ragu Kita Memberitakan Injil Bukan Ayat 4 Kita Baca Dari Padang Gurun Dan Gunung Libanon Yang Sebelah Sana Itu Sampai Ke Sungai Besar Semuanya Itu Akan Menjadi Daerah Mu Seorang Pun Tidak Akan Dapat Bertahan Menghadapi Engkau Semur Hidup Seperti Aku Menyertai Musa Demikianlah Aku Akan Menyertai Engkau Aku Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Sebab Engkau Yang Akan Memimpin Bangsa Ini Memiliki Negeri Yang Kujanjikan Dengan Bersumpah Kepada Nenek Moyang Mereka Untuk Diberikan Kepada Mereka Hanya Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Dengan Sungguh Sengguh Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Telah Diperintahkan Kepadamu Oleh Hambaku Musa Janganlah Menyimpang Kekanan Atau Kekiri Supaya Engkau Beruntung Kemanapun Engkau Pergi Tuhan Sudah Berjanji Bahwa Dia Akan Memberikan Setiap Tempat Yang Diinjak Oleh Yusua Dan Akan Membuat Yusua Beruntung Kemanapun Dia Pergi Demikianlah Janji Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Yusua Pada Zaman Ini Juga Saya Dan Anda Semua Menerima Janji Tuhan Ini Setiap Tempat Yang Akan Dijak Oleh Telapak Kakimu Kuberikan Kepada Kamu Tempat Yang Tidak Kita Injak Tidak Diberikan Kepada Kita Harus Menginjak Betapa Indahnya Kaki Pembawa Berita Tentang Sion Kita Harus Pergi Dan Melakukan Pekerjaan Yang Indah Dan Baik Ini Di Samaria Dan Sampai Kujung Bumi Supaya Mencari Semua Saudara Saudari Kita Yang Belum Dipimpin Kedalam Injil Ini Tuhan Sudah Berjanji Untuk Memberikan Kepada Kita Dia Berjanji Memberikan Kemenangan Dan Kedamaian Kerajaan Sorga Kepada Kita Marilah Kita Percaya Pada Janji Tuhan Itu Dan Memberitakan Injil Di Samaria Dan Sampai Kujung Bumi Saya Mohon Semua Anggot Sion Menggunakan Kemampuan Yang Diberikan Tuhan Kepada Anda Sekalian Dengan Sempurna Segala Hal Yang Kita Terima Dari Tuhan Sangat Berharga Perintah Baru Perjanjian Baru Hidup Yang Kekal Hikmat Dan Iman Yang Diberikan Tuhan Itu Berharga Segalanya Berharga Capailah Keselamatan Dengan Milikmu Apakah Kita Bisa Masuk Ke Surga Masuklah Ke Surga Hanya Dengan Milikmu Tanpa Milikku Bahkan Selangkah Pun Kita Sama Sekali Tidak Bisa Masuk Ke Kerjan Surga Tetapi Tuhan Mengizinkan Kita Datang Dengan Miliknya Jadi Kita Harus Memegang Erat Dan Mengikuti Tuhan Sampai Ke Kerjan Surga Bukan Bapak Dan Ibu Saya Mengucap Syukur Kepadamu Sekali Lagi Saya Memanjatkan Kemudian Yang Abadi Dan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Elohim Yang Memberikan Banyak Hal Dan Memberkati Kita Terima Kasih Terima 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 kasih.